selamat menikmati suaranya ibu saya kayak gini ya kalau ditelepon tuh susah banget ada yang tanya kenapa suaranya gitu, nah ini aku akan cerita tentang ibu saya ya ibu saya ini waktu kecil udah jadi anak piatu ya, ibunya ninggal umurnya sama umurnya sama umurnya umur biar nah umur 8 tahun ini nanak aku, ibunya ibuku ini udah ninggal ibuku ini 3 saudara perempuan dan 1 laki-laki nah kenapa suaranya jadi gini ya, zaman dulu kayaknya hidup kita itu susah ya, zaman-zaman dulu gitu, aku gak susah gak susah gak susah termasuk mampu, mampu nah, kenapa ibuku suaranya jadi gini, sebetulnya ini karena dampak operasi ya operasi apa sih operasi panggel panggel itu beda dengan gondok kalau gondok kan besar sekali nah panggel ini ibuku saudara perempuannya itu semua kena panggel ya jadi 3 itu perempuan semua perempuan ya mak ya makku ini yang pertama terus punya adik 2 perempuan itu juga panggel semua Pak Jalian tuh ya oh gak ngerti aku jadinya ini makku saudara kandungnya semua panggel udah dioperasi suaranya ya kayak gini kayaknya dampaknya ya mak ya dulu ya banter lah keras aku juga lagi dimana-mana ada kebos itu dundang di barang aku juara iya banter bagus sama teman-teman tapi baru operasi juga gini suaranya kayaknya pita suaranya sepertinya terputus atau keangkat itu ya gak tau ya soalnya pas operasi kan aku gak di rumah ya mak ya aku pas merantau ke Singapura gitu jadinya aku gak tau jalan operasinya gimana itu panggel itu gimana aku yang gak tau karena memang aku gak gak disitu itu operasinya di rumah sakit Islam Blitar ya mak ya rumah sakit Suhada Blitar jadi operasinya disitu jadi ya Alhamdulillah gak gak ada apa nih mak gak sakit gak sakit gak cuman suaranya suaranya itu jadi pelan makanya aku kalau telpon tuh susah banget ya susah banget kalau suaranya di telpon kadang gak denger makanya kadang gimana ya mending video call cuman manduk-manduk nah ini jadi setelah operasi gak ada treatment apa perawatan ada gak mak cuman dulu soalnya aku gak ngeliat 15 hari cuman 15 hari jadi gak ada opowi jenekimo itu panggalnya semacam kanker jenis kanker bukan mak atos itu daging 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 atos di depan gitu ya seperti bula kasti gitu ya jadi di depan gitu jadi itu bertahun-tahun makku itu mengidap panggalnya itu bertahun-tahun setelah aku besar tahun 97 ya mak ya 97 enggak lah 96 tahun 96 kayaknya aku di Singapura gitu makku operasi gitu ya jadinya aku gak tahu secara detail gimana gitu gak tahu jadi ya setelah pulang suaranya berubah gitu jadi kalau ada yang tanya kok ibu suaranya gitu kenapa yaitu karena dampak dari operasi panggel kalau bahasa indonesianya enggak tahu tapi bukan gondok kalau gondok itu kan sampai di samping-samping ya ini cuma di depan aja jadi sebesar bola kasti ya cuma di depan gitu kasihan sebetulnya aku waktu melihat ibuku masa kecil gitu kasihan gitu gole gole di depan itu di omel cawa minum itu air kalen air kalen enggak sama enggak 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 air sumber air air peceran emak air peceran enggak 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 air sumber di cawa ada di ganjo-ganjo jadinya ini mungkin karena air enggak mengerti juga karena enggak diteliti kenapa kemungkinan soalnya semua saudaranya kena soalnya dulu sering ke sawah minum air di sawah air enggak dimasak makanya harus minum air harus dimasak ini enggak dimasak sama haus enggak ada yang ngirim mulai mati aku cerita emak kiki piatu umur 8 tahun bayangkan anak umur 8 tahun punya adik 3 jadi ya gitu ya ceritanya sampai sekarang ya emak ku sehat sehat saja seperti teman teman lihat cuma suaranya kecil enggak boleh angkat berat enggak boleh angkat berat makannya pantangan enggak si ngom gue pas ma operasinya pernah ngom ya enggak pantangan enggak 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 ada pantangan cuma enggak boleh kerja berat-berat gitu ya udah tapi ya sama kalau aku operasi kemarin enggak boleh angkat-angkat berat gitu enggak jalan karya belahnya berangkat so buat teman-teman yang yang punya penyakit ya operasi jangan takut gitu aja semoga enggak sakit semoga teman-teman semuanya sehat gitu aja ya dijauhkan dari penyakit yang aneh-aneh gitu kan sekarang orang yang punya panggal itu kayaknya udah langkah ya kayaknya orang dulu-dulu gitu aja yang itu kayaknya itu dari air kalau jaman dulu kan kita gudikan lah korengan lah korengan kocokan cacingan segala macem kan ada sekarang makan maka juga ya jadinya jaman dulu sama sekarang bersih kalau aku juga ngalamin gudikan kok korengan cangkaran cuma aku enggak panunan aku kan jauh dari panu nah gitu aja cerita saya siapa tahu teman-teman yang pernah bertanya atau jawabannya kenapa suara ibu saya begitu oke udah gitu aja sekian terima kasih saya cuman ngasih info walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh